Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman bersama saya di channel Putra Store Dimana channel ini menyajikan info seputar harga dan spek HP second di setiap harinya Oke teman-teman apa kabar hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hafiat ya teman-teman Seperti biasa di depan saya ada masuk barang 1 unit ya teman-teman Ini handphone cukup murah ya, ada sampai 1 jutaan ya teman-teman Disini ada handphone E-Tel Vision 1 Pro ya teman-teman Ini yang varian RAM 2GB, internal 32GB Nah handphone ini tuh handphone cukup ralis sekarang ya teman-teman Cukup banyak peminatnya ya Mungkin karena modelnya yang cukup bagus, harganya murah, kameranya juga bagus ya teman-teman Oke sebelum lanjut menjelaskan tentang handphone murah ini Alangkah baiknya teman-teman dukung channel yang sederhana ini dengan cara Klik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang seputar harga dan spek HP second di setiap harinya dari kita Oke teman-teman langsung aja kita ke pokok pembahasannya Nah disini Vision 1 Pro ya teman-teman Disini yang varian RAM 2GB, internal 32GB Nah kondisi dosbooknya tuh kayak gini ya teman-teman Vision 1 Pro Ini kondisi dosbooknya kayak gini Disini ada kayak gini juga ya teman-teman Vision 1 Pro Disini ada beberapa bocoran tentang spesifikasi si handphone ini sendiri ya teman-teman Disini Androidnya menggunakan Android 10 Go Edition Dan ukuran layarnya 6,5 in Sudah HD Plus ya teman-teman Waterdorf Screen Wow mantep ya teman-teman Disini RAMnya RAM 2GB, internal 32GB Dan baterainya sudah spot yang 4000 mAh Big Battery iPower Master Ini cukup mewah lah ya Harga sejuta loh teman-teman Sudah spek kayak gini ya Disini sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor fast unlock juga Disini untuk quad core nya 1,4 dan kameranya 5MP dan 8MP Nah disini sudah spot yang 4G Nah disini juga ada keterangan tentang E-Tel Mobil Limited Nah disini kita untuk keamanannya aman ya teman-teman Mobil bukan mobil pun ya Disini dibuat di Indonesia Untuk IMEI nya sudah pasti terdaftar 100% di Kamen Print Oke Jangan berlama-lama lagi Langsung aja kita buka handphone nya Kayak apa isi dalemannya Handphone murah loh teman-teman Ini gak sampai 1 juta ya Murah banget ya teman-teman Disini speknya lumayan mewah Harganya juga cukup terjangkau lah ya Murah, aman di kantong teman-teman Kayak gini untuk handphone nya ya Disini ada beberapa Tentang chargernya dari E-Tel Ada kabel data Dan sudah tidak ada apa-apa lagi ya teman-teman Cuma ada buku panduan Dari handphone ini sendiri Kita taruh aja ya teman-teman Sudah tidak ada apa-apa lagi Kita fokus ke handphone nya Yang murah Speknya gak murahan tentunya ya teman-teman Speknya lumayan bagus loh teman-teman Vision 1 Pro Nah kayak gini ya teman-teman Disini untuk Vision ini Rilis pada tahun 2021 kemarin ya teman-teman Disini jaringannya sudah sport yang 4G ya Disini teman-teman Dan untuk body dimensinya 166x75 ya Bagus ya Untuk body nya lumayan agak tipis ya teman-teman Disini untuk LCD nya menggunakan yang TFT LCD Bukan IPS ya teman-teman Cuman TFT LCD Dan ukuran layarnya ini teman-teman Ini 6,5N Sudah sport yang refresh 60Hz ya teman-teman Disini untuk chipset nya menggunakan chipset Unisoc SK9832 Dan CPU nya quad core 14GHz Cortex 53 ya teman-teman GPU nya menggunakan ARM MOL T820MP2 Dan RAM nya 2GB internalnya 32GB Disini untuk kameranya ada 3 buah kamera ya teman-teman Ini 1,2,3 Dan untuk kamera utamanya itu sendiri menggunakan yang 8MP Nah yang lainnya itu 3MP Dan 3MP Nah untuk kamera depannya disini ada 1 buah unit kamera depan ya teman-teman Disini untuk kameranya menggunakan yang 5MP Nah untuk baterai nya sudah sport yang 4000 Nah kondisi fisiknya seperti yang teman-teman lihat disini lumayan mulus ya teman-teman Harganya pun juga cukup murah ya untuk Vision Itel Vision 1 Pro ini hanya 800 ribu rupiah saja ya teman-teman Murah ya teman-teman mungkin teman-teman berminat Nanti di kolom deskripsi saya kasih nomor WA saya Nanti teman-teman yang berminat langsung WA aja Nanti kita transaksinya bisa melalui via Shopee ya teman-teman Disini untuk baterai nya juga baterai tanem Cuma bedanya kalau Infinix Itel itu Casing belakangnya bisa dibuka kayak gini ya teman-teman Disini sudah ada celah tempat untuk membukanya Jangan sampai salah ya teman-teman Sudah ada celah untuk membuka si casing tersebut Tinggal digesek keliling kayak gini pakai kuku ya teman-teman Disini teman-teman bisa melihat apakah handphone ini masih sigel atau tidak itu enaknya kayak gitu ya teman-teman Disini tertera masih ada segel dari Itel ya seperti yang teman-teman lihat disini di atas juga ada Dan baterai nya juga baterai tanem untuk kartunya teman-teman bisa menggunakan SIM 1 dan SIM 2 Hanya tidak ada tempat slot SIM card ya teman-teman Oh ada teman-teman Ini mungkin memori internalnya kurang teman-teman bisa masih menyisikan satu buah memori card ya teman-teman Ini masih bisa disini ada lubang mic speaker ya teman-teman untuk kameranya kamera 3 ya Vision 1 Pro 800an ya teman-teman ini kameranya cukup bagus meskipun HP harga 800 Nah tuh teman-teman saya akui emang agak bagus ya untuk kameranya ya teman-teman meskipun hanya 8 megapiksel Ini barangnya masih mulus segel pula ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat sendiri cukup murah ya Hanya 800 ribu rupiah saja Yuk munggu yang minat langsung aja di kolom deskripsi sudah ada nomor WA saya ya teman-teman Kita untuk teman-teman yang jauh via order nya nanti bisa melalui Shopee ya teman-teman Untuk LCD nya masih mulus ori pula ya teman-teman masih full ori Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini Untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan tentang seputar harga-harga dan spek HP secondary setiap harinya Nah untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan diberokahkan umur panjang Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!